Ops Direkturat Reser Senarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Aciruddin Hasibuan, resmi menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aciruddin dijadikan tersangka bersama anaknya ah. Penetapan status tersangka pada Aciruddin dikatakan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra Siman Juntak, Selasa, 2 Mei 2023, malam. Iya, dia, Aciruddin, sedang berproses pidana umum. Kita tunggu saja hasil penyidikannya nanti. Sperindiknya, surat perintah dimulainya penyidikan, sudah ditetapkan, begitu juga status tersangkanya, kata Irjen Panca. Ia memaparkan, Aciruddin diduga melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pasal 304 KUH pidana Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUH pidana tentang pembiaran terjadinya tindak pidana. Di prosesnya kasus ini menjadi bukti komitmen kami untuk menindak setiap penyimpangan oleh anggota Polri, tuturnya. Aciruddin terjerat pasal pidana umum setelah diduga sengaja membiarkan anaknya berinisial ah yang masih berstatus anak, menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Tindakan penganiayaan itu terjadi di pintu gerbang rumah HKBP Aciruddin di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia pada Desember 2022. Saat penganiayaan terjadi, AKBP Aciruddin ada di lokasi. Namun ia malah menonton perkelahian T. Masjid di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia pada Desember 2022. Maka tadi sudah diputuskan berkait dengan perilaku saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut. Dimana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!